Halo semuanya, kembali lagi di Gantena Gaming, sekarang saya mengerjain set Dungeon Inarius ini set Dungeon yang paling gampang, ini item item yang saya pakai, ini buat nambahin armor, kalungnya, pakai Captain Crimson Set, di sini juga buat ngurangin skill, menambahin cooldown pokoknya ini paling gampang, oke, dia ada di chapter 1, di drone tembok, tinggal kalian masuk aja udah, skillnya, itu kalau kita, shieldnya itu, pakenya itu kita pakai, yang kalau kita pakai skill damage, cold damage, kita nambahin kecepatannya, misung-misung aja ya, gampang banget, pokoknya kalau ada musuh, tinggal kita pencet bone armor, gitu, gampang banget udah, tergampang, nanti nggak jalan-jalan aja udah, gitu, jalan-jalan, ada musuh, tinggal pakai bone armor, spread, gitu, kadang-kadang saya pakai skill term match-nya juga, gitu, ini saya bolak-balik, ini tujuannya sebenarnya buat, cooldown dari bone armor-nya balik, cuman sebenarnya nggak perlu, apalagi kalau pas udah bunuh elite, udah, bone armor-nya itu nggak ada cooldown, nyatanya itu, sekali pencet, bone armor-nya nggak ilang-ilang, ada terus, gitu, tinggal pakai aja bone armor, terus, spam bone armor-nya, gitu, gampang kok ini, tinggal muter-muter aja, bone armor-nya nyala, spam, 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 skill lain nggak ada yang dipakai, gitu, nggak usah pakai skill lain, nggak pakai, nggak apa-apa, paling nanti, yang dipasifnya itu, yang kalau, kita, makan, itu, corpse, itu, kita nambah movement speed, sama paling, yang penting juga, devour, jadi dia, gue tanya, dia buat makan, corpse-nya, gitu, gitu, tinggal jalan-jalan aja, udah, udah, udah komplit, gampang kok ini, seru ya, nekro, ya, gitu, walaupun udah, agak tipis banget, ya, deh, kuat lah, gitu, menarik, gampang kan, ini season 27, udah langsung dapet achievement semuanya, nekro, deh, set dungeon mystery, berikutnya nanti, saya mau coba yang lain, gitu, oke, gitu aja, selamat menikmati,